Intro Aku Neila Setiap hari aku berada di luar rumah Dimulai dari pagi-pagi buta Harus berangkat ke sekolah Hingga sore pulang sekolah Banyak cerita yang terjadi Saat aku berada di luar rumah Dan aku terlahir Di sebuah kota yang berdekatan Dengan kota metropolitan Secara tidak langsung Hari-hariku diwarnai dengan keramaian Dan kebisingan kota Seperti hari ini Seperti biasa aku memulai pagi Dengan bersiap berangkat ke sekolah Nih kirain kamu gak berangkat ke sekolah Kamu sendiri Mona, sama, edin kemana? Eh kalian Tadi aku tumpah Mona Katanya dia masih nunggu edin mandi Makanya aku nunggu disini Emang kalau udah kebiasaan ya susah Si Edwin kan setiap hari bangunnya kesiangan Makanya kita telat Cuma gara-gara nungguin dia Males aku sama dia Iya, sebenarnya Males aku teman sama dia Orangnya gak tepat waktu Udah gitu Hobinya nyontek Udah ah, jangan ngomongin kekurangan Dan seorang orang lain Itu gak baik Kita sebagai teman harus maklumi Dan harus saling mengingatkan Aku yakin kok Setiap manusia itu Pasti punya kekurangan Dan keletihan yang masing-masing Begitu juga sama Edwin dan kita Kita sampai jalan aja yuk Kita tunggu mereka di taman sekolah Aduh, pakai jatuh lagi Kayak anak bayi aja Jalan aja harus pakai jatuh Tuh kan, kataku juga sabar Kalian, kenapa? Ini nih Udah buru-buru Pakai jatuh lagi Roto segera ini Sampai ganggatan Bukan masalah terotuar Kamu sih buru-buru Aku kan takut ada motor Lah, motor kan di jalan Gak lewat-lewat trotuar Kata siapa? Trotuar segede gini Setiap hari Bukan cuma dilewatin orang Tapi juga motor Tutup Mau jadi parkiran juga lagi Iya, iya Sebenernya Gunanya trotuar itu apa sih? Kenapa Jadi geributin trotuar sih? Lagian Kalau banyak motor yang lewat Dan parkir di trotuar ini Ya, bukan salah trotuarnya dong Ya, berarti Salah orang-orang Yang gak disiplin Pemerintah kota Depok itu Membuat trotuar sebesar ini Untuk meningkatkan mindat Sejalan kaki Lagipula Aku denger-denger sih Trotuar ini Mau ditambahin Kursi taman Dan lampu Tujuannya Agar Kota Depok Percinta ini Lebih estetik dan indah Tapi kan Mau sebagus apapun Kalau orang-orang yang gak disiplin Dia berantah kan Kamu edlin Ngomongin disiplin Kamu sendiri gak disiplin Bangun kesiangan terus Nah, betul Makanya harus disiplin Agar pemerintah kota Depok itu Keinginannya tercapai Itu juga kan Untuk kita juga Sudah Ayo berangkat teman-teman yang lain Masih udah pada nunggu Setiap hari kayak gini Enak kali ya Dari rumah berangkat Terus tiduran Gak main Terus gak bawa baju ganti aja Ya Tuhan Bener-bener ya Itu kok Raffi Aduh Masalah baru dateng nih Kamu ya Gimana kota ini Mau indah dan bersih Kalau warganya aja Kayak kamu Suka buang sampah Senak jidat Waduh Segerambalan Bawel dateng nih Iya Lagian Kenapa kamu gak sekolah Ini kan Sudah waktunya Sekolah Mau pengen sekolah Jawabnya tau Tinggat main Ayo Pak ikut aku ke mal Raffi Gak boleh begitu Sekolah itu penting Kita sebagai generasi penerus baksa Harus bisa jadi generasi Yang disipin Cerdas Dan memiliki sikap yang baik Lebihnya Pendidikan yang diajarkan di sekolah Membuat memudah kita Di kehidupan yang akan datang Ini deh Kamu Mau sekolah atau enggak Kalau enggak Siap-siap Kita laporin ke wali kelas Dan orang tua kamu Heran aku Ada ya Anak sebandil kamu Bawel Itulah kami Kami yang berusaha Untuk bisa menjadi Masa depan bangsa yang terbaik Proses yang sangat panjang Harus kami jalani Fokus Sabar Dan sungguh-sungguh Itu menjadi kunci keberhasilan kami Semoga kami semua Kelak menjadi Masa depan bangsa yang terbaik Dan bisa dibanggakan Oleh agama Orang tua Bangsa ini Bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton